Kebakaran terjadi di halaman parkir motor Manado Town Square, kota Manado pada selasa siang. Api membakar satu unit pos parkir yang berlokasi tidak jauh dari gedung utama bangunan Manado Town Square dan sejumlah ruko. Kobaran api dengan cepat menghanguskan satu unit pos parkir tersebut yang terbuat dari bahan fiberglass. Dua unit motor yang terparkir mengalami kerusakan imbas dari panas nyala api pos yang terbakar. Petugas keamanan dari Manado Town Square berusaha memadamkan api, namun pos tersebut terlanjur terbakar dan hanya menyisakan puing-puing yang nyaris rata dengan tanah. Kali diduga? Ya di dalam situ. Berasal dari situ. Selanjutnya kebakaran? Meluas? Ya, jadi besar, jadi berasap karena ini mudah terbakar nih. Terus orang minta siapa yang bakar. Pak, selanjutnya setelah kebakaran yang di pos ini, apakah ada juga kendaraan lain yang turut terbakar? Tidak ada, cuma motor karena kena panas saja dua itu. Dua kendaraan ya? Dia tidak terbakar cuma karena panas, dia meleleh. Tapi dia tidak terbakar. Tapi dugaan, memang dugaan sementara berasal hanya dari pos dan bukan dari kendaraan? Bukan, memang asalnya dari pos ini. Dua unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah kota Manado tiba setelah api berhasil dipadamkan. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kerugian material. Yang demi kesinggal, Ekklesia Paat Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.